Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review buat service sirena ambulan ya, ini ambulannya, oke, disini kendala dari ambulan ini adalah powernya, nah, jadi dari sini ya, ini ada potensio on-off, jadi potensio on-offnya itu, saya zoom sedikit, oke, potensio on-offnya itu dipowerin dari merah ini, kemudian dia ada engsel ini, yang engsel ini benar-benar mengurangi arus dari 12V tersebut, akhirnya di output hijau ini, dia keluar cuma 1V, 2V, dan terkadang 3V, terkadang 5V, karena banyak gesekan disini, nah, buat mungkin Anda juga yang menggunakan sirena yang sama ya, karena ini paketan dari mobil ini sendiri, pesenan, waktu pesenan itu udah dapetnya seperti ini, dan tentunya kemungkinan akan mengalami hal yang sama untuk sirena-nya, jadi powernya itu berkurang disini, jadi ngakalinya begini aja, dari power merah ini langsung disolder ke sini, supaya saat dapet on-off, itu dia tanpa arus tidak ngelewatin engsel, oke, nah itu, arus tidak ngelewatin engsel ya, jadi arusnya itu langsung ke bagian sini, supaya tidak berkurang di engselnya, jadi strom benar-benar berkurang di bagian engsel, kemudian, ini disolder ulang langsung ke sini, jadi yang naik turun itu, yang ngegandengin dia, akan selalu dapet power langsung, tanpa ngandelin engsel, ini kalau saya giniin, on-in, nah itu, ceplik-cepliknya disitu, nah, terus bagian sini saya bengkokin lebih ke dalam, supaya dia nekennya lebih kuat saat power dinyalakan, oke, cuman prosesnya harus membongkar semua ya, jadi bagian dashboard sini harus dibongkar semuanya, kemudian diambil di dalam ininya sendiri, nah, tapi, masalahnya cuman itu aja sih, sekarang akan saya coba nyalakan ya, ini tadi udah saya akalin, dan cara ngakalinnya begitu, dan mungkin buat anda yang menggunakan kendaraan yang sama, dengan masalah yang sama, pasti juga akan ngalamin yang sama, kok nggak menyala, oke, akan saya cek lagi, kok nggak menyala, padahal tadi udah menyala bagus, nah, itu menyala, oke, tadi di sokat sini masih ada yang pendor ya, nah, ini udah bagus, nah, kumat lagi nih, sokatnya pendor kayaknya, oke, karena saya benerin lagi bagian sini, karena memang masalahnya cuman ada di sini ya, nah, tuh, oke, jadi ini masalah utamanya, nanti akan saya ganti lila aja, karena itu platinanya terlalu kecil, oke, sekarang akan saya tebelin lagi dikit, karena platinanya terlalu kecil ya, jadi masalahnya memang murni ada di sini, dan ini harus bener-bener dibikin kuat ya, ini akan saya bersihin dulu sebentar, kemudian nanti platinanya akan saya bikin lebih kuat lagi, karena saya enggak bawa amplas, jadi saya kerlok aja pakai ujung mubing, oke, akan saya cungkel dikit ke atas, udah, nah, tuh, udah kenyala ya, cuman di sini platinanya, itu ada percikan api di situ, jadi dia kadang enggak menggandengin, nah ini harusnya digandengin begini, oke tetap masalahnya emang di bagian situ, jadi diinin aja cukup, di apa, akalin di bagian situ aja cukup, oke ya, ini platinanya masih gandeng, tapi kurang bagus, jadi nanti akan saya ganti platin aja, menggunakan platina ini, ini relay, jadi kalau platinanya relay itu kan murni tembaga ya, jadi pas lagi nggandengin gitu, dia bagus, oke, setelah sudah cukup, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, dan inilah reviewnya ya, buat yang ngalamin yang sama, pasti masalahnya pun sama, oh iya, untuk ininya sendiri, enggak tahu ini modulnya, merknya, Sen, aduh, apa ya, merknya adalah, oh ada di covernya, di mana covernya, Senken, oke, merknya Senken ya, oke, saya rasa sudah cukup, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, oke, hai, Terima kasih.